hai 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 yo what's up guys masih bersama dengan channel kami kali ini akan mau kita mau vlog wisata-wisata yang ada disini di desa Nibung satu kabupaten Muratara jamatan Nibung di Kabupaten Muratara kita akan mengeksplore tempat-tempat disini banyak penduduk-penduduk dari Bali keindahan puru-puru Bali jadi kita nih belum ke Bali tapi udah serasa kayak di Bali kami nih belum di Bali tapi udah kayak di Bali jadi kalau kalian belum mampu ke Bali kalian kesini aja di Sumatera desa Nibung Kabupaten Muratara terus kebetulan kami ada teman juga disini menunjukkan kita ya tempat-tempat yang bagus ya tempat yang bagus tempat yang indah-indah pokoknya lagi kami senang kalian kalian kesenangan sama videonya tapi sebelum itu subscribe dulu like comment dan share komen ada juga penting guys kita bisa berlama-lama langsung aja silauh ke tempat teman kita ya oke sehingga kita sudah sampai di rumahnya siapa namanya Rani Rani lihat masuk teman kami juga ini kami sampai ke rumah dia itu rumah dia ini bukan ngendur sih guys ini bukan ngendur ayo langsung aja oh iya kebetulan sini kami lupa tadi oh ada kami ngajak teman juga kan penyat penyat teman kami mana udah siap udah siap bisa bantu bisa bantu kami jalan-jalan ya jalan-jalan gitu ya wisata ya wisata desa teman kami ada IGnya ada nanti aku taruh di atas di atas di atas di atas di atas ya kita udah jalan ke Purwali jadi gimana rasanya gimana rasanya gimana rasanya aku udah tekan udah tekan bener-bener bener-bener kenapa ya baru ini aku ini kita nih yang support support yang baru tapi enak disini itu masih sejuk udarannya jadi dari tadi kami kedinginan jadi yang murah disini tadi ada acara katanya nggak bisa yang namanya tempat ibadah itu nggak bisa sembarang orang masuk ya jadi kita mau ke tempat yang lain ini cukup jauh sih aduh capek pakai otorinian jadi sama warga Indonesia itu harus menarik budaya masing-masing kalau dikatanya kita nggak boleh masuk ya udah kita nggak usah karena itu tempat ibadah dia ya kan Aduh jadi ini kita nunggu lagi jauh perjalanannya ini hari tempatnya pura satunya iyalah pokoknya ini pun ini keren lah guys banyak pura-pura kayak bali gitu ya oke guys kita sudah sampai di apa namanya pura kan ya kita udah nyampe di puranya jadi kita setelah ini mau sewa kain apa nama kainnya tuh lambat tadi tadi aku lagi buang air oh iya jadi gimana kita langsung ini karena nih kita ngambil kain berapa sewa 10.000 oke guys dengan harga yang cukup murah kita bisa berwisata sini kalau kalian bisa tempat lain di tempat Bali-bali lain yang kurasa lebih dari segini ya bisa sampai puluhan ribu apa lima puluh ribu lebih tapi ini cukup murah 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 dan sangat murah guys 10.000 kita bisa lihat keindahan-keindahan apa ini budaya Bali iya budaya Bali aku 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 tadi aku selama aku sudah sampai lagi aku utama lagi guys kami sudah mau ngambil kainnya kain untuk masuk ke dalam tadi kalau nggak pakai kain nggak boleh masuk ya enggak boleh nggak boleh masuk nggak tahu itu lainnya lagi sibuk ya Jadi kalau nggak pakai kain nggak boleh masuk jadi kami harus ngambil kain ini what guys bisa tahu bisa tahan sini banyak termasukannya juga ya bisa tahan banyak termasuk banyak juga itulah wisata wisata disini ya antusiasalah orang sini untuk main ya nggak usah berapa-apa langsung aja kita kita ambil kain ya jadi itu kayak ini ke-2 ini bayangnya di mana-apa yang sama-sama kalau budak tadi di rumah aku bingung mau ngambil kayaknya dimana ini sama siapa ya terus ini sama bayarnya ini bayarnya ini setelah masuk apa sebelum masuk bayar ini ini masuk dulu masuk bayar apa pulang kita langsung bayar kayak gitu kita langsung ambil kain aja sini ya dipasangin ya dipasangin kita pilih-pilih kayaknya tunggu-tunggu kita kita pilih-pilih ini katanya di suatu desa tapi serasa di biar-pilih diam aja kalau nggak masuk masuk nggak pakai kain aku mau masang kain dipasang sama cewek jadi cewek yang masang kain untuk aku kalau dia bisa enggak belajar iya jika nyadang 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 Yes dia pakai bahasa-bahasa Bali jadi kami nggak tahu mungkin kami akan kursusnya jadi guys setelah ini aku dipasangin kamu mau dipasangin juga? iya aku nggak bisa pakai andu aja lah kamu coba kita akan coba kita ajak-ajak youtuber-hutuber di desa kita ya mungkin dia masih tertarik dengan sini ya Wyrta kunil-kunil itu guys suka eksplorin eh suka wisata-wisata juga dia ya iya suka vlog wisata untuk Wyrta kunil-kunil kami tantang gua ajak kesini main kesini mereka kita sudah sampai di depan gerbang puranya jadi kita mau masuk aja langsung aja masuk aja ya di sini ada bunyi apa-apa itu penyakit gemelang anak-anak lagi main kursi langsung ada aja kondisi dengan kadang-kadang sini ke siwesi ayo malu banget tetepan ini kemana kita nilain kemana nih kebawah kebawah-kebawah lebih 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 di bawah ini jadi kalau video itu enggak kalau kopinya di atas lain kalau aku yang lebihnya di atas sama aja lebih enggak jadi kalau aku banyak-banyak wisatawan juga oke guys kami sudah berada di sini apa namanya krisna bukan ini apa jadi lewat betasnya lagi terus ya seletain kok ini saya lebih tahu series setelah di atas dia mau kebawah eh sebelah di bawah dia mau ke atas jadi kalau aku capek dia yang di atas gitu ya saya lucon oke ya lucon jangan lucon ya ini kami di atas di atas ayo lain depan jadi guys jadi kayak gini ya kenapa alasan kita tidak boleh masuk sini kesimpulannya kayak gini karena ini adalah tempat beribadah mereka yang kita ngomong-ngomong ya kalau tambahin benar-benar izin kan lagi gue sampai kita masuk ke dalam gitu kan yang penting kita ini jalan-jalan kita akan lihat keindahan-keindahan desa wisata di desa Nibung ya Nibung dan ditemani sama rekan kami siapa Lenny katanya ini cukup banyak tahu ya ya kita langsung aja jalan-jalan jalan-jalan jadi kita tadi sudah jalan-jalan lihat-lihat foto-foto jadi kita penasaran gimana sih sejarah-sejarah ini ya kan sejarah-sejarah kan kenapa ini nggak boleh dimasukin di sana ada orang-orang tempatnya sini ya jadi kita mau tanya-tanya ya sejarah-sejarah ini kan kami jalan-jalan lihat keindahan-keindahan desa kan tempat suci utama tempat suci utama-sejarah jadi nggak boleh sembarang masih kalau masuknya untuk orang-orang kami aja yang boleh seandainya boleh masuk itu pun dapatkan izin dari ketua akadatnya saya mau tanya-tanya ya kalau boleh tanya kita ini kan bangunnya perlahan-lahan ini kemarin bangun kemarin aja sekitar seratusan lebih yang tinggi itu 90 juta itu wow besar itu karena motif-motifnya itu yang bikin mahal itu ya terus ini kok bisa dibuka jadi wisata tuh gimana ceritanya ini bukan dibuka untuk jadi wisata gini biar biar nggak nggak salah hati itu kan nggak salah paham ini sebenarnya kalau orang mau mau berkunjung boleh masuk gitu jadi kalau seumpama ini dijadikan tempat wisata kan nggak mungkin udara yang ada kebebasan istilahnya kan nah jadi kalau orang mau masuk itu diperbolehkan dengan syarat mengikuti aturan yang ada jadi hitungan wisata tidak umum itu ya boleh sih boleh ada siapa saja datang ini boleh tadi sesuai adat-adat terang dan adat biadat ini jadi kalau mau di sini di desa Nibung itu gimana nih enggak ada tadi jadi dari masak Wow karena Jangan lupa subscribe, like channel kami, Debbie Apriko Jangan bantu support channel kami juga ya Debbie Apriko nama channelnya Debbie Apriko